Intro Pemirsa dalam industri komik Amerika, karakter Asia sebelumnya hampir tidak pernah muncul. Karakter Asia hanya muncul dalam komik-komik produksi Jepang. Namun saat ini satu persatu karakter Asia mulai muncul dan generasi muda Asia Amerika melihat diri mereka semakin terwakili. Simak liputan VOA berikut ini. Pemain cosplay Amerika Ken Luong yang merupakan keturunan Tionghoa dan Vietnam memerankan Inuyasha, manusia setengah setan dari serial manga Jepang di komikon 2023 di San Diego. Representasi orang Asia, terutama perempuan Asia, dalam buku komik Amerika dan di layar kaca selama bertahun-tahun dipenuhi dengan stereotip, kata penulis buku komik Amerika keturunan Tionghoa, Janice Jiang. Namun menurutnya banyak hal sedang berubah. Jiang yang telah mengerjakan buku-buku komik seperti The Transformers, Iron Man, dan The Avengers memamerkan karya terbarunya, Monkey Prince, untuk DC Comics. Karya ini dibuat oleh tim yang seluruhnya terdiri dari orang Tionghoa Amerika dan memasukkan mitologi klasik Tiongkok ke dalam genre superhero modern. Jessica Xiang, sejarawan komik internasional, mengatakan superhero Marvel Shang-Chi yang filmnya dirilis tahun 2021 menandai pergeseran penting. Porn Sakpi Sachut adalah seorang penulis buku komik Amerika keturunan Thailand yang menulis The Good Asian. Pada tahun 2022, ia menerima Eisen Award yang dianggap sebagai penghargaan paling bergengsi dalam industri buku komik. Ia berencana mengadaptasi novel ini untuk televisi karena ia menyadari bahwa pengalaman imigran dan pencarian identitas budaya ini dapat dinikmati oleh halayak Amerika yang lebih luas. Semakin banyaknya karakter keturunan Asia ini menjadi angin segar bagi komunitas Asia Amerika setelah meningkatnya stigma dan kekerasan terhadap komunitas ini selama pandemi COVID-19. Stop AAPI Hate mencatat, dari Maret 2020 sampai Juni 2021 terdapat setidaknya 9.000 insiden dalam bentuk kekerasan verbal, kekerasan fisik, dan diskriminasi hak sipil. Dari Washington DC, saya Ryut Wasikal, dan tim VOA. Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam presisi petang hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.gov.id dan Youtube TV Radio Polri. Saya Lili Yorofin Sulu, terima kasih atas pelatihan Anda. Selamat petang, salam presisi. Selamat petang, salam presisi. Selamat petang, salam presisi.